Jenderal Andika Perkasa resmi menyerahkan tongkat Komando Panglima TNI kepada Laksamana Yudo Margono. Mantan KSAD itu dinilai memiliki potensi yang cemerlang bila terjun ke dunia politik. Sejumlah kalangan pun memprediksi Jenderal Bintang 4 itu akan meramaikan gelaran Pilpres 2024 mendatang. Bahkan Partai Nasdem pun menyambut baik bila yang bersangkutan bersedia menjadi cawa pres dari Anies Baswedan tipesta demokrasi nanti. Meski begitu, Partai Politik Besutan Surya Paloh itu menyerahkan sepenuhnya kepada Anies, ihwal pendampingnya di Pilpres 2024 nanti. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan kapasitas Andika yang pernah menjadi orang nomor satu di lembaga TNI itu dinilai memiliki kapasitas yang mumpuni untuk mendampingi Anies. Ia menambahkan pihaknya tak akan merecoki Anies terkait pilihannya karena itu merupakan komitmen Nasdem dengan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Sebelumnya, Andika Perkasa pun menjawab pertanyaan yang muncul di publik setelah dirinya resmi purna tugas sebagai prajurit TNI pada 2023 mendatang. Ia mengatakan akan memberi tahu nantinya setelah pensiun mulai 1 Januari 2023. Sebelumnya, Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting Pangi Siarwi Caniago menilai elektabilitas dari Andika Perkasa memang masuk salah satu yang diperhitungkan dari hasil sejumlah lembaga survei. Bahkan, bila ia nanti ditarik menjadi menteri, bukan tak mungkin elektabilitasnya bisa menggeser nama bakal cawapres seperti Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, Sandiaga Uno, Kofifah Indar Parawansa, dan Ridwan Kamil. Ia menyebut panggung sebagai menteri nanti bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan magnet elektoralnya. Terlebih, bila kinerjanya bagus, otomatis elektabilitas menjadi bonus dari ikhtiar kinerjanya. Hal Senada dikatakan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Ia mengatakan sejak lama Andika dikaitkan dengan pemilu 2024, bahkan sejak duduk sebagai KSAD. Sebagaimana diketahui, rencana Jenderal Andika Perkasa setelah pensiun menjadi Panglima TNI hingga kini masih dirahasiakan. Meski belum pernah menyampaikan rencananya setelah digantikan laksamana Yudhoyono sebagai Panglima TNI, namun pengamat militer sudah menebaknya. Ada dua hal yang bisa dialami Andika Perkasa menurut pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies Khairul Fahmi. Khairul Fahmi menilai ada kemungkinan Andika Perkasa bergabung lagi ke Kabinet Indonesia Maju setelah pensiun. Apalagi jika melihat bahwa dua dari tiga mantan Panglima TNI sebelum Jenderal Andika juga berada di Kabinet atau menjadi politisi. Namun demikian, soal seberapa besar kemungkinannya ia tidak bisa berandai-andai. Hal tersebut pertama karena soal hak prerogatif Presiden. Kedua, juga menyangkut peluang terjadinya reshuffle Kabinet. Menurutnya, ada sejumlah posisi yang relevan dan ideal diduduki Andika di Kabinet mengingat kompetensinya sebagai tentara. Misalnya, Menkopol Hukam, Menhan atau Kepala Bin. Bahkan jika melihat kemistri dengan Presiden, posisi kepala staf Presiden bisa saja diisi oleh Andika. Namun demikian, di sisi lain menurutnya akan lebih menarik apabila Andika memilih terjun ke kancah politik sebagai capres atau cawapres. Hal itu mengingat Andika memiliki popularitas dan jejaring yang sudah terbangun selama ini.